21 November 2022 lalu, terjadi bencana alam gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa tersebut memiliki magnitudo sebesar 5,6 skala richer yang mana terletak di daratan Kabupaten Cianjur dengan kedalaman 10 km di bawah tanah. Namun tahukah kamu gempa-gempa terbesar mana saja kah yang pernah tercatat dalam sejarah manusia? Nomor 10, ada gempa di Asam, Tibet, tanggal 15 Agustus 1950. Gempa ini memiliki magnitudo sebesar 8,6 skala richer dengan kedalaman 15 km. Gempa ini menyebabkan kerusakan luas pada bangunan serta tanah longsor yang besar. 4.800 orang kemungkinan tewas di Tibet Timur, dengan banyak desa dan kota yang terkena dampak di Asam, Cina, Tibet dan India. Total korban tewas kemungkinan akan lebih tinggi, karena tidak ada total pasti yang pernah diperkirakan. Sementara gempa itu sendiri dikenal sebagai gempa bumi Asam, diakini pusat gempa mungkin berada di Tibet. Daerah sekitar Tibet, Nepal dan Utara Undia ini memang lokasi pertemuan lempeng bumi yang sangat aktif yang disebut Megatras Himalaya. Nomor 9, ada gempa Sumatera, Indonesia, 28 Maret 2005. Gempa ini memiliki magnitudo sebesar 8,6 skala richer. Gempa ini menewaskan 1.313 orang, dengan lebih dari 400 orang terluka akibat tsunami hingga ke Sri Lanka. Pusat gempa berada 205 km barat laut Sibolga, Sumatera, pada kedalaman 30 km. Wilayah ini, juga merupakan lokasi tsunami Boxing Day 2004, sangat aktif secara geologis, dengan 3 dari 15 gempa bumi terbesar yang pernah terjadi di sini. Nomor 8, ada gempa di Red Islands, Alaska, 2 April 1965. Gempa ini memiliki magnitudo sebesar 8,7 skala richer. Kerusakan terparah akibat gempa ini disebabkan oleh tsunami, yang dilaporkan setinggi sekitar 10 meter di Pulau Semiah. Gelombang tersebut menyebabkan banjir di Pulau Amcitka, menyebabkan kerusakan properti sebesar 10 ribu dolar. Tidak ada kematian atau cedera yang dilaporkan. Nomor 7, ada gempa di pesisir Ecuador, 31 Januari 1906. Gempa ini memiliki magnitudo sebesar 8,8 skala richer. Gempa ini menyebabkan tsunami yang dilaporkan menewaskan antara 500 dan 1.500 orang di Ecuador dan Colombia. Tsunami bergerak sejauh utara San Francisco, di pantai barat AS, dan barat ke Hawaii dan Jepang. Tsunami memakan waktu sekitar 12 jam untuk melintasi Pasifik ke Hilo, Hawaii. Nomor 6, ada gempa di Bio Bio, Chile, tanggal 27 Februari tahun 2010, gempa ini memiliki magnitudo sebesar 8,8 skala richer. Gempa bumi ini dan tsunami berikutnya menewaskan sedikitnya 521 orang, dengan 56 hilang dan 12 ribu terluka. Lebih dari 800 ribu orang mengungsi dengan total 1,8 juta orang terkena dampak di seluruh Chile, di mana kerusakan diperkirakan mencapai 30 miliar dolar. Pusat gempa berada 335 km barat daya Santiago, pada kedalaman 35 km. Tsunami kecil melintasi Pasifik menyebabkan kerusakan pada kapal hingga San Diego, California. Nomor 5, ada gempa di Kamchatka, Rusia, 4 November 1952, gempa ini memiliki magnitudo sebesar 9 skala richer. Gempa ini menghasilkan tsunami yang menyebabkan kerusakan luas di Kepulauan Hawaii. Kerusakan properti diperkirakan sekitar 1 juta dolar. Beberapa laporan menggambarkan gelombang setinggi lebih dari 9 meter di Kaena Point, Oahu. Seorang petani di Oahu melaporkan hilangnya 6 ekor sapi akibat tsunami, namun tidak ada orang yang dilaporkan tewas. Nomor 4, ada gempa di Sendai, Jepang, 11 Maret 2011, gempa ini memiliki magnitudo sebesar 9 skala richer. Sejauh ini jumlah korban tewas resmi mencapai beberapa ribu dari efek gabungan dari gempa kuat, gempa susulan, dan tsunami. Namun, jumlah totalnya diperkirakan akan meningkat, dengan perkiraan jumlah korban akhir lebih dari 10 ribu. Dampak ekonomi diperkirakan akan sangat besar, dengan ditutupnya reaktor nuklir yang banyak diandalkan oleh industri untuk pembangkit listrik. Nomor 3, ada gempa di Sumatera, Indonesia, 26 Desember 2004, gempa ini memiliki magnitudo sebesar 9,1 skala richer. Dalam hal kerusakan dan korban jiwa, skala bencana yang diakibatkan oleh tsunami Boxing Day sangat besar. Secara total, 227.900 orang tewas atau diduga tewas, dengan sekitar 1,7 juta orang mengungsi di 14 negara di Asia Selatan dan Afrika Timur. Pusat gempa berada 250 km tenggara Banda Aceh, Indonesia, pada kedalaman 30 km. Beberapa hari kemudian pada tanggal 28 Desember, Gunung Lumpur mulai meletus di dekat Baratang, Kepulauan Andamar, yang diduga terkait dengan gempa tersebut. Nomor 2, ada gempa di Prince William Sound, Alaska, tanggal 28 Maret tahun 1964, gempa ini memiliki magnitudo sebesar 9,2 skala richer. Dibandingkan dengan gempa Cili, gempa ini tidak terlalu merusak, tsunami yang diakibatkannya merenggut 128 nyawa dan menyebabkan kerusakan keseluruhan sebesar 311 juta dolar. Gempa tersebut dirasakan terutama di Alaska, serta beberapa tempat di Kanada, sementara tsunami yang ditimbulkannya menyebabkan kerusakan hingga ke Hawaii. Kerusakan paling parah terjadi di kota Anchorage, 120 km barat laut dari pusat gempa. Getaran dari gempa itu sendiri dilaporkan berlangsung selama 3 menit. Nomor 1 atau gempa yang terkuat yang tercatat dalam sejarah manusia, ada gempa di Valdivia, Cili, tanggal 22 Mei tahun 1960. Gempa ini memiliki magnitudo sebesar 9,5 skala richer. Gempa ini menewaskan 1.655 orang, melukai 3.000 orang, dan membuat 2 juta orang mengungsi. Ini menyebabkan kerusakan 550 juta dolar di Cili, sementara tsunami yang ditimbulkannya menyebabkan kematian dan kerusakan hingga ke Hawaii, Jepang, dan Filipina. Panjang zona pecah gempa lebih dari 1.000 km. Dua hari setelah gempa awal, gunung berapi Puyehu di dekatnya meletus, mengirimkan abu dan uap hingga 6 km ke atmosfer selama beberapa minggu. Itulah daftar 10 gempa terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Di luar itu mungkin ada gempa yang lebih besar lagi namun tidak tercatat dalam sejarah manusia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk melayak, share, dan subscribe channel kami. Beri komentar dan masukkan untuk channel kami juga, agar channel kami semakin berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa untuk melayak, share, dan subscribe channel kami.